Antologi Pembacaan Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta Perkataan ke-27 Perbuatan manusia tidak pernah membuat hatiku tersentuh atau kuanggap berharga. Di mata manusia, aku selalu memperlakukannya dengan ketat dan aku selalu menggunakan otoritas atasnya. Dalam semua tindakan manusia, jarang ada yang dilakukan demi diriku. Jarang ada yang berdiri teguh di hadapanku. Pada akhirnya, semua yang berhubungan dengan manusia pasti akan hancur di hadapanku. Dan hanya setelahnya aku menyatakan perbuatanku, membuat semua orang mengenalku lewat kegagalan mereka. Sifat manusia tetap tidak berubah. Apa yang ada dalam hati mereka tidak sesuai dengan kehendakku, bukan yang aku butuhkan. Apa yang paling aku benci adalah keengganan untuk berubah dan suka mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi kekuatan apa yang membuat umat manusia terus gagal mengenalku, selalu menjaga jarak dariku, dan tidak pernah bertindak sesuai dengan kehendakku di hadapanku, dan malah menentangku di belakang. Apakah ini kesetiaan mereka? Apakah ini kasih mereka bagiku? Mengapa mereka tidak bisa bertobat dan lahir baru? Mengapa manusia lebih suka hidup di rawa selamanya daripada di tempat yang bebas dari lumpur? Mungkinkah aku salah memperlakukan mereka? Mungkinkah mengarahkan mereka ke arah yang salah? Mungkinkah aku membimbing mereka ke neraka? Semua orang ingin hidup di neraka. Ketika terang datang, mata mereka segera menjadi buta karena semua yang mereka miliki berasal dari neraka. Tetapi umat manusia tidak tahu akan hal ini dan terus menikmati berkat dari neraka. Mereka bahkan menganggapnya berharga. Takut jika aku mengambilnya, sehingga mereka kehilangan sumber keberadaan. Manusia takut kepada aku, itu sebabnya ketika aku datang ke bumi, mereka menjauh dariku, tidak suka bila harus dekat denganku, karena tidak ingin membawa masalah bagi diri sendiri. Tetapi berharap menjaga harmoni dalam keluarga, sehingga mereka bisa menikmati kebahagiaan di bumi. Namun, aku tidak bisa membiarkan umat manusia melakukan apa yang mereka inginkan, karena menghancurkan keluarga adalah apa yang menjadi tujuanku datang. Begitu aku datang, damai akan hilang dari rumah mereka. Aku akan menghancurkan bangsa-bangsa sampai berkeping-keping, apalagi anggota keluarga. Siapa yang bisa melarikan diri dari genggaman tanganku? Mungkinkah mereka yang menerima berkat bisa melarikan diri karena merasa tidak ingin dekat-dekat denganku? Bisakah mereka yang menerima hajaranku, mendapatkan simpatiku karena mereka menunjukkan rasa takut? Dalam seluruh firmanku, manusia sudah melihat kehendak dan tindakanku. Tetapi siapa yang bisa lepas dari jerat pikirannya sendiri? Siapa yang bisa melarikan diri dari dalam atau dari luar firmanku? Umat manusia mengalami kehangatanku, mereka dulu dengan tulus melayani aku, dan mereka dulu dengan tulus taat kepadaku, melakukan semuanya demi aku dihadiratku. Tetapi manusia saat ini tidak bisa melakukan hal yang sama dan hanya bisa meratap dalam jiwanya seakan Serigalabuas telah menyerang mereka. Mereka hanya bisa memandangku tanpa daya, berseru meminta bantuanku tanpa henti. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melarikan diri dari nasib buruk. Aku teringat bagaimana manusia di masa lalu berjanji dihadiratku, bersumpah demi langit dan bumi dihadiratku akan membayar kebaikanku dengan kasih mereka. Mereka menangis dengan sangat dihadapanku, dan suara tangisan mereka begitu mengharukan, dan tidak tahan untuk didengar. Aku sering memberi umat manusia bantuanku karena kekuatan tekad mereka. Tidak terhitung berapa kali manusia datang kepadaku untuk tunduk kepadaku dalam sikap yang manis dan sukar dilupakan. Tidak terhitung berapa kali mereka mengasihi aku dengan kesetiaan sejati dan emosi mereka yang tulus terlihat menarik. Dalam banyak kejadian, mereka telah mengasihi aku bahkan sampai mau mengorbankan nyawanya. Mereka telah mengasihi aku lebih daripada dirinya sendiri, dan melihat ketulusan mereka, aku pun menerima kasih mereka. Dalam banyak kesempatan, mereka mempersembahkan diri kepadaku dihadiratku. Karena aku, mereka tidak peduli pada maut, dan aku telah menyingkirkan kekhawatiran dari pikiran mereka, dan dengan hati-hati merawat penampilan mereka. Tidak terhitung berapa kali aku sudah mengasihi mereka seperti hartaku sendiri, dan tidak terhitung berapa kali aku membenci mereka seperti musuhku sendiri. Inilah aku. manusia tidak akan pernah dapat menyelami apa yang ada dalam pikiranku. Ketika manusia sedih, aku datang menghibur mereka, dan ketika mereka lemah, aku datang menolong mereka. Ketika mereka tersesat, aku memberi mereka arah. Ketika mereka menangis, aku menghapus air matanya. Namun, ketika aku sedih, siapa yang bisa menghiburku dengan hati mereka? Ketika aku khawatir, siapa yang memikirkan perasaanku? Ketika aku berduka, siapa yang bisa membalut luka di hatiku? ketika aku membutuhkan seseorang, siapa yang mau menawarkan diri untuk bertindak sesuai bersamaku? Mungkinkah sikap manusia yang dulu terhadap aku sekarang hilang, tidak pernah akan kembali lagi? Mengapa tidak ada sedikitpun yang tersisa dalam ingatan mereka? Bagaimana bisa manusia melupakan semua ini? Bukankah semua ini dikarenakan umat manusia telah dirusak oleh musuhnya? Ketika para malaikat memainkan musik untuk memujiku, itu tidak bisa membangkitkan simpatiku terhadap manusia. Dengan segera, hatiku dipenuhi kesedihan, dan tidak mungkin menyingkirkan emosi menyakitkan ini. Dalam sukacita dan dukacita karena terpisah dan bersatu lagi dengan manusia, kita tidak mampu berbagi sentimen. Terpisah di surga di atas dan di bumi di bawah, manusia dan aku tidak bisa bertemu secara teratur. Siapa yang bisa melepaskan diri dari nostalgia perasaan di masa lalu? Siapa yang bisa berhenti mengingat masa lalu? Siapa yang tidak berharap bahwa sentimen masa lalu akan terus berlanjut? Siapa yang tidak merindukan kedatanganku kembali? Siapa yang tidak ingin melihatku bersatu kembali dengan manusia? Hatiku sangat susah, dan roh manusia sangat khawatir. Walau sama-sama dalam roh, kami tidak bisa sering-sering bersama, dan kami tidak bisa sering-sering berjumpa. Karena itulah kehidupan seluruh manusia penuh dengan duka dan kurang vitalitas, karena manusia selalu mendambakan diriku. Seakan manusia adalah benda yang dibuang dari surga, Mereka meneriakan namaku di bumi, memandangku dari tanah, tetapi bagaimana mereka bisa lolos dari rahang serigala buas? Bagaimana mereka bisa lolos dari ancaman dan godaannya? Bagaimana manusia tidak mengorbankan diri melalui ketaatan kepada pengaturan rencanaku? Ketika mereka memohon dengan sangat, aku memalingkan wajahku dari mereka. Aku tidak tahan memandanginya lagi. Tetapi bagaimana bisa aku tidak mendengar teriakan mereka yang menyakitkan? Aku akan memperbaiki ketidakadilan dalam dunia manusia. Aku akan melakukan pekerjaan dengan tanganku sendiri di seluruh dunia, melarang iblis menyakiti umatku lagi, melarang musuh kembali melakukan apa yang mereka suka. Aku akan menjadi raja atas bumi dan memindahkan tahtaku ke sana, membuat semua musuhku jatuh ke tanah dan mengakui kejahatan mereka di hadapanku. Dalam kesedihanku, tercampur kemarahan, aku akan menginjak-nginjak seluruh alam semesta hingga rata, tidak menyisakan siapapun, dan menyebarkan teror ke dalam hati musuh-musuhku. Aku akan membuat seluruh bumi menjadi puing-puing, dan menjatuhkan musuh-musuhku ke puing-puing itu, sehingga mereka tidak bisa merusak umat manusia lagi. Rencanaku sudah tidak akan berubah, dan tidak ada seorangpun, siapapun mereka yang mampu mengubahnya. Saat aku melayang-layang dalam kemuliaan di atas alam semesta, semua umat manusia akan dijadikan baru, dan segala sesuatu akan dihidupkan kembali. Manusia tidak akan lagi meratap, dan tidak akan lagi berseru meminta pertolonganku. Lalu hatiku akan bersuka cita, dan manusia akan kembali kepadaku dalam perayaan. Seluruh alam semesta, dari atas sampai bawah, akan sorak dalam suka cita. Hari ini, di antara bangsa-bangsa di dunia, aku melakukan pekerjaan yang akan aku selesaikan. Aku bergerak di tengah umat manusia, melakukan semua pekerjaan dalam rencanaku, dan seluruh umat manusia memisah-misahkan bermacam bangsa di dunia sesuai dengan kehendakku. Orang-orang di bumi memfokuskan perhatian mereka kepada tempat tujuan mereka, karena harinya semakin mendekat, dan malaikat-malaikat sedang meniup sangka kalah mereka. Tidak akan ada lagi penundaan, dan semua ciptaan akan mulai menari dalam suka cita. Siapa yang bisa memperpanjang hariku sekehendak hatinya? Manusiakah atau bintang di langitkah? Atau para malaikat? Ketika aku menyampaikan perkataanku untuk memulai penyelamatan umat Israel, hariku itu semakin mendekat bagi seluruh umat manusia. Semua orang takut kembalinya Israel. Ketika Israel kembali, saat itu akan adalah hari kemuliaanku, dan saat itu juga akan menjadi hari di mana semuanya berubah dan diperbarui. Saat penghakiman yang benar mendekati seluruh alam semesta, semua manusia menjadi penakut dan kehilangan percaya diri, karena di dunia manusia, kebenaran tidak terdengar. Ketika surya kebenaran muncul, timur akan disinari, dan seluruh alam semesta akan disinari setelahnya, menjangkau semua orang. Jika manusia bisa benar-benar melakukan kebenaranku, apa yang perlu ditakutkan? Umatku seluruhnya menantikan kedatangan hariku, mereka menantikan tibanya hariku, mereka menantikan aku membawa pembalasan kepada seluruh umat manusia, dan merancangkan tempat tujuan manusia dalam peranku sebagai surya kebenaran. Kerajaanku akan datang dan mengambil bentuk di atas seluruh alam semesta, dan tahtaku berdiri tegak di dalam hati ratusan juta orang. Dengan bantuan para malaikat, pencapaian besarku akan segera terwujud. Semua anak-anakku dan umatku menantikan kedatanganku dengan nafas tertahan, menantikanku kembali bersatu dengan mereka, tidak akan pernah terpisahkan lagi. Bagaimana mungkin warga kerajaanku yang jumlahnya banyak itu, tidak berlomba-lomba merangsak maju dalam perayaan sukacita karena kesatuanku dengan mereka? Bukankah ini adalah kesatuan yang tidak perlu ada harga yang harus dibayar? Aku dihormati di hadapan seluruh manusia. Aku disebut-sebut dalam ucapan mereka. Ketika aku kembali, aku akan menaklukkan seluruh kekuatan musuh lebih lagi. Waktunya sudah tiba. Aku akan menggerakkan pekerjaanku. Aku akan memerintah sebagai raja di antara manusia. Aku akan datang kembali. Aku akan segera pergi. Inilah yang semua orang harapkan, karena inilah yang mereka inginkan. Aku akan membiarkan seluruh umat manusia melihat kedatangan hariku dan membiarkan mereka menyambut kedatangan hariku dengan sukacita. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!